Lama tak terdengar kabarnya pedangdut Lilis Carlina di tempat musibah. Anak dari pemilik goyang Karawang itu rupanya ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Anak Lilis Carlina yang bansi SMP dan baru berusia 15 tahun ditangkap polisi di rumahnya di Cawerang, Purwakarta. Saat anak Lilis Carlina yang berinisial RD itu ditangkap, polisi menemukan ribuan butir obat-obatan terlarang dari berbagai jenis. yakni 925 butir obat jenis heximer, tramadol, 740 butir, dan 200 butir obat jetis, tir hexpinadol. Penangkapan RD bermula dari informasi masyarakat. Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap RD di rumahnya pada 12 Maret. RD diketahui membeli narkoba secara online karena masih di bawah umur. Ia kemudian kembali memasarkan kembali secara online dan offline. Adapun karena masalah ini RD terancam hukuman di penjara. Sejauh ini belum diketahui sejak kapan RD mengedarkan narkoba. Sementara itu pada Senin 13 Maret 2023, Lilis Carlina hadir di Mapol Respurwakarta untuk memberikan keterangan kepada pihak berwajib. Perempuan yang terkenal dengan lagu Goyang Karawang itu hadir dengan busana serbah hitam. Saat ditemui awak media, Lilis Carlina enggan berkomentar tentang ditangkapnya RD. Lilis Carlina memilih untuk pergi ke mobil pribadinya dan meninggalkan Mapol Respurwakarta tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Adapun Lilis Carlina merupakan salah satu pedangdut populer di era 90-an, identik dengan bibir seksi, Lilis Carlina pernah bergabung dengan manis manja grup. Selama menjadi pedangdut, Lilis Carlina sempat menorehkan prestasi. Lilis Carlina pernah menang Ajang Ami Award untuk kategori penyanyi dangdut wanita terbaik lewat lagu Bulan Separung. Selain itu, Lilis Carlina juga menang penghargaan adat TPI sebagai penyanyi dangdut wanita terbaik berkat lagu Cinta Torilensi. Berikut ulasan tentang sosok Lilis Carlina pedangdut yang anaknya masih di bawah 15 tahun dan ditangkap polisi gara-gara jualan narkoba. Lilis Carlina lahir di Subang, Jawa Barat pada 5 Oktober 1974. Nama Lilis Carlina melecet saat menyanyikan lagu hitsnya yang berjudul Goyang Karawang. Sebuah harian ibu kota pernah memberikan gelar kepada Lilis Carlina sebagai artis bibir terseksi. Diketahui Lilis Carlina pernah menikah dengan Ali Budiman Syahwijaya yang berprofesi sebagai jaksa. Dari pernikahan tersebut Lilis dengan Ali Budiman Syahwijaya dikaruniai dua orang anak laki-laki, namun pernikahan Lilis Carlina dan Ali berakhir dengan perceraian. Setelah itu Lilis Carlina kembali menikah dengan pria keturunan Pakistan bernama Kieran Sidhu. Kieran Sidhu diketahui merupakan seorang pemain sinetron. Dari pernikahannya dengan Kieran, Lilis dikaruniai seorang anak laki-laki. Pernikahan kedua Lilis pun kembali dihadapkan kepada perpisahan. Lilis Carlina dan suami keduanya memutuskan untuk bercerai. Setelah bercerai, Lilis Carlina kembali menikah dengan seorang pengacara dan dikaruniai seorang anak perempuan. Lilis Carlina merupakan penyanyi dangdut era 1990-an yang dikenal dengan lagu berbau etnik Sunda. Lilis juga tergabung dalam grup kelompok centil manis manja grup tahun 90-an. Album yang dicatak Lilis Carlina selama bergabung di grup kelompok centil Yani Ayo Antri dan Abang. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel blog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!